Terima kasih. 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 Kota Surabaya dapat meningkatkan dan bangkitkan perekonomian rakyat pasca pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Lurah Gani dalam sambutannya saat pembukaan Bazar Ramadan di Gedung Serbaguna Galing RW 4 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, tanggal 1 April tahun 2023. Bazar Ramadan ini akan digelar. Bazar Ramadan ini akan digelar selama 3 hari dengan diikuti 50 UMKM Kelurahan Banjar Sugihan dengan menyediakan berbagai macam makanan khas Surabaya dan gusana muslim. Kecamatan Tandes Febri Aditya saat ditemui wartawan mengatakan, semoga pelaksanaan bazar ini membawa manfaat dan meningkatkan perekonomian untuk rekan-rekan UMKM di Kelurahan Banjar Sugihan, ungkapnya. Sementara itu di tempat yang sama Lurah Banjar Sugihan Gani Nur Cahyono ditemui wartawan loyal TV berharap, kami berharap, getiatan bazar ini bisa berkelajar jutaan. Untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya di Kelurahan Banjar Sugihan, pungkasnya. Ketua LPMK Kelurahan Banjar Sugihan Mualim mengatakan, kegiatan bazar Ramadan ini bisa memotivasi warga UMKM khususnya warga Banjar Sugihan untuk lebih semangat, menjadikan kegiatan semacam ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga, harap Ketua LPMK. Sebagai informasi, gelaran bertajuk bazar Ramadan UMKM Kecamatan Kandes digelar selama 3 hari, yakni mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 3 April dengan dihubungi sekitar 50 kelaku UMKM. Berikut laporan wartawan loyal TV dari Surabaya Cok Santoso. Semoga pelaksanaan bazar ini mempunyai manfaat untuk mengatakan UMKM khususnya di Kelurahan Banjar Sugihan dan bisa meningkatkan perekonomian warga Banjar Sugihan. Baik, terima kasih ya Pak. Ini kita menggiatkan UMKM dan menggiatkan ekonomi kerayatan supaya perekonomian khususnya di Kelurahan Banjar Sugihan bisa menjadi lebih baik. Dan harapan saya kegiatan pasar ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Harapannya untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya di Kelurahan Banjar Sugihan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi kegiatan apa yang menjadi program dari pemerintah kota, dari wali kota, melalui dari Pak Caman sampai dari pihak Kelurahan selaku peneliti-penci negara untuk kegiatan daripada pasar UMKM dalam rangka untuk belaju siromadron. Dengan harapan ke depan bahwa kegiatan semacam ini tetap terlaksana dan menjadikan sebuah motivasi daripada warga UMKM khususnya di Kelurahan Banjar Sugihan untuk lebih semangat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian daripada pihak UMKM. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton